Video World Cup 2023 atau Piala Dunia Catur resmi dimulai hari ini jam 6 sore waktu Indonesia Barat Indonesia diwalkikilkan oleh Grandmaster Santa Megaranto dan International Master Medina Wardaulia di kelompok wanita sementara Susanto Megaranto di kelompok terbuka Teman-teman inilah game pertama Grandmaster Santa Megaranto memegang bu putih melawan Sergei Azarov Grandmaster dari Belarusia dengan LR rating 2589 lebih tinggi Santa Megaranto memulai dengan langkah D4 hitam QDF6 putih QDF3 dan hitam G6 putih C3 hitam gajah G7 dan gajah F4 Grandmaster Susanto Megaranto yang biasanya bermain dengan pembukaan Torettec kali ini bermain dengan pembukaan London System ciri khas gajah kepetak F4 Azarov merespon dengan langkah B6 dengan ide menempatkan gajah Fian Keto kepetak B7 Susanto Megaranto mainkan langkah E3 hitam lakukan rokade pendek putih H3 hitam gajah B7 putih gajah E2 hitam C5 kemudian putih lakukan rokade hitam D6 putih lanjutkan dengan A4 mendobrak dari sisi 7-3 kemudian hitam kuda C6 putih kuda B kepetak D2 hitam lanjutkan dengan pion memukul pion D4 putih memukul balik dengan pion E kenapa? karena kalau pukul dengan pion C maka hitam akan kuda B4 menguasai petak D5 selain itu gajah Fian Ketonya akan berbahaya jalur C juga akan terbuka pion E memukul pion D4 balik hitam kuda D5 mengancam gajah gajah mundur ke petak H2 hitam mainkan langkah E5 ini permainan jual beli serangan mulai dimulai dari langkah E5 ini nah kalau kalian jadi Grandmaster Susanto Megaranto kira-kira langkah apa yang akan kalian mainkan teman-teman? dari pilihan beberapa langkah ke depan nah Grandmaster Susanto Megaranto mainkan langkah gajah C4 ya sebenarnya disini pilihan langkah yang lebih tepat adalah kuda C4 nanti kita bahas ya gajah C4 hitam kuda C7 dan putih memukul pion E5 hitam memukul balik dengan kuda kuda mengancam gajah dan putih menarik gajah ke petak E2 ya Grandmaster Susanto Megaranto tidak mau melakukan pertukaran sepertinya karena pion D6nya lemah hitam mainkan langkah kuda E6 putih kuda B3 hitam menyerang balik dengan menteri F6 sacrifice pound on D6 menguruhankan pion di petak D6 tapi ya gak bisa dimakan karena kalau menteri D6 hitam akan memiliki keunggulan dengan kuda pukul sini dan ini akan menang untuk pemain hitam nah sementara kalau misalkan putih disini melakukan pertukaran kuda dengan memukul E5 maka ini akan menguntungkan hitam ya pion lemahnya akan berganti jadi pion yang kuat dan gajah di petak B7nya mengancam pion G2 selanjutnya tinggal kuda ke petak F4 kalau dia gajah F3 disini putih lakukan maka benteng FD8 dan selanjutnya ya ada jalan E4 ini nih kalau menteri E2 karena ada jalan gajah pukul gajah ya ya akan tumpuk disini yang enak lah nah jadi apa langkah yang harus dimainkan oleh pemain putih coba kalian kalau jadi pemain putih bakal ngapain guys ya putih mainkan langkah kuda F ke petak D4 hitam mainkan langkah menyerang balik dengan kuda F4 mengancam pion G2 putih melakukan pertukaran gajah dan kuda hitam menteri memukul gajah dan kemudian putih menteri D2 hitam menteri E4 ancam skakmat putih merespon dengan F3 hitam menteri H4 nah sekarang karena sudah ditukar ya gajah dan kuda petak gelap ini ingin dikawasai oleh Azharov dengan seperti ini gajah masukan termiga ranto menteri E1 hitam menolak pertukaran kembali dengan menteri E4 dan putih menteri F2 hitam melanjutkan dengan benteng AC8 putih A5 hitam kuda C4 putih gajah pukul kuda hitam benteng pukul gajah dan putih kuda E2 ancam menteri hitam menteri E5 putih pion pukul B6 hitam pukul pion balik dan putih kuda B ke petak D4 ya kemudian apa langkah yang ingin dilanjutkan nah kenapa putih gak ambil pion di petak B6 kita bahas ya maka hitam disini akan merespon dengan menteri pukul kuda kalau menteri pukul gajah maka akan ada lanjutan gajah ke petak E5 mengerikan ya kenapa? karena tujuannya adalah untuk melakukan serangan dengan menteri F3 menteri F4 dan ancam skakmat kalau benteng F2 ada gajah E2 back to the game kuda B ke petak D4 kemudian hitam menarik benteng mundur C8 putih benteng E1 hitam benteng F ke petak E8 putih kuda G3 hitam menteri D5 putih jalankan benteng A ke petak D1 hitam benteng pukul benteng putih menteri pukul benteng nah disini banyak pilihan dari hitam bisa menteri G5 bisa gajah E5 ya dia mainkan langkah H5 putih raja H1 hitam menteri G5 memiliki posisi unggul putih menteri F2 hitam benteng E8 putih F4 hitam menteri D5 yang seharusnya menteri H4 lebih akurat nih ancam sini ya menteri D5 putih benteng D2 hitam H4 putih kuda F1 hitam menteri C4 putih kuda E3 hitam menteri A4 putih F5 hitam benteng E4 putih makan pion G6 pion mukul balik dan kuda F3 hitam gajah H6 menekan benteng di petak D2 kalau kalian jadi putih apa langkah yang akan dimainkan? nah, gremasurantemi garanto temukan langkah terbaik yaitu dengan jalan kuda G4 yang membuat hitam bingung disini hitam mainkan benteng pukul kuda putih pion pukul benteng hitam gajah pukul benteng putih menteri pukul gajah dan hitam menteri G4 putih menteri D6 hitam gajah pukul kuda pion pukul pion gajah pion pukul gajah hitam menteri pukul gajah dan putih raja H2 yang gak bisa lagi ya teman-teman posisinya seperti ini menteri pukul pion makan, makan lagi raja H2 menteri H4 raja H3 ini langkah kunci yang sangat penting untuk mendekat pion ini kalau G5 ada menteri D8 skak dapet pion hitam raja H7 putih menteri D8 menteri F3 dan mereka sepakat remis di langkah ke 48 game yang sangat menarik teman-teman ya sebenarnya hitam punya posisi jungul sayang dia tidak bisa manfaatkan termasuk pada saat momen ya menteri D5 kemudian ya di momen ini ketika putih F4 harusnya menteri H4 dengan tujuan menteri ke sini makan pion H3 karena ada ancaman ini nah apabila raja H2 maka akan ada jalan ke aja H6 apabila benteng F1 maka akan dilanjutkan dengan menteri H7 ya ini menarik nah di awal tadi kita udah bahas ya langkah yang kurang tepat dimainkan oleh pemain putih itu pada saat momen ini ya nah ini harusnya kuda C4 kenapa? karena ngancempionnya 5 dan yang 6 ya kira-kira apa jawaban hitam ya mungkin kuda F4 gajah makan makan lagi ya seperti ini ya menarik juga sih ya itulah yang terjadi akhirnya mereka sepakat termis teman-teman dan ini game yang sangat luar biasa memang lawan dari Grimorz Azharov ini di level junior dia udah peringkat 2 dunia di belakang Mamediarov di tahun 2003 ya jadi emang prestasinya sangat luar biasa pemain yang pernah menyentuh elo rating lebih dari 2600-2600 ke atas pada tahun 2011 usianya saat ini 40 tahun nah jadi besok sore akan jadi penentuan game kedua Grimorz akan pegang boi hitam kalau menang maka akan langsung lolos kalau remis mereka akan tie break dengan bermain 25 menit sebanyak 2 kali gimana menurut prediksi kalian teman-teman coba ngobrol di kolom komentar jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen dan subscribe